Mau dari Sony, mau dari Panasonic, dari Canon, dari Fujifilm, kakak bisa coba. Nanti kalau sudah kakaknya oke, bisa langsung dibayar, dibeli. Mas Ender. Wih, halo. Mas, aku mau tanya nih. Kira-kira kamera yang di bawah 15 juta tuh ada nggak sih? Ada banget. Ada? Ada. Banyak? Banyak. Oke, aku mau nanya nih, apa aja kira-kira? Oke, aku spill satu-satu ya. Yang pertama ada Canon EOS 3000D. Ini produknya seperti ini. Oke. Ini produk best sellernya dari Canon. Terus dari fiturnya sih, dia sangat sederhana banget. Ini kok sama ya? Ini apa ya? Ini kakaknya dari 3000D. Oke. 1500D. Sama ya? Bentuknya sama, tapi perbedaannya ada di megapiksel. Oke. Untuk yang 3000D dulu ya, 3000D itu ber-megapiksel 18, dan yang 1500 itu ada di 24. Jadi, tergantung kebutuhan, dan tergantung budget juga mau pilih yang mana? 3000D atau 1500D atau 1500D. Oke. Oke. Kelebihannya untuk 3000D apa? Kamera ini dodonya untuk perekaman videonya, dia pulah D. Oke. Terus untuk touchscreen dia tidak ada. Hmm, oke. Terus kalau kelebihan untuk yang 1500D apa? Kalau aku pribadi ya, membedakan antara 3000D dan 1500D itu dari segi warna. Oke. Untuk warnanya, aku lebih senang yang 1500D. Kenapa? Dari segi warna, dia untuk dari saturasi itu lebih tajam. Hmm. Ini yang 3000D. Terus untuk layarnya, emang lebih gede yang ini. Oke. Kebedaannya jelas banget nih dari layarnya. Oh, oh iya. Mungkin yang ini sekitar 3.0 lah, 3 inci. 3 inci, dan ini kisarannya paling 2,5an lah untuk layarnya. Oke. Untuk ketajamannya apa? Apakah sama? Dari hasil sama sih. Sama? Sama. Cuma misalnya aja dibedain di 18 sama di 24. Hmm. Jadi, jadi misalnya budgetnya hanya bisa di bawah ya, mungkin aku pilih 3000D. Jadi, untuk pemula udah better banget sih. Oke, harganya berapa sih? Untuk yang 3000D itu di kisaran 7 jutaan. Hmm. Untuk yang 1500D itu di kisaran 8 jutaan. Hmm. Jadi, tergantung kebutuhan mau pilih yang 3000D atau yang 1500D. Oke. Kalau dari Sony sendiri ada nggak sih? Oke, dari kamera Sony ya. Dari kamera Sony nanti ada Sony ZV-E10. Hmm. Nah, kamera ini dari segi layar, dia sudah oke. Layarnya bisa diarticulate. Oh. Jadi, kakaknya yang suka foto-foto selfie, bikin nge-vlog. Itu better banget pakai kamera ini. Oke. Kelebihannya apa aja sih? Untuk 4K-nya, itu dia di 30 fps. Oke. Untuk kulihatnya dia di 120. Fiturnya apa aja tuh? Fiturnya dari segi fitur, kamera ini sudah dibekali dengan video di 4K ya. Hmm. Terus kulihatnya di 120. Hmm. Untuk megapikselnya dia ada di 24. Hmm. Jadi, mungkin kakaknya yang mungkin yang seneng nge-vlog, seneng bikin konten-konten video, dan pengen ya selfie-selfie kayak gini, menurut aku ini rekomendasi under di 15 jutaan. Oke. Ini apa nih? Ini. Untuk ini sendiri? Fungsinya apa? Jadi, ketika kita bikin vlog, biar mengulangin kebisingan. Hmm. Jadi, kayak anti-noise cancelling-nya. Ini dipasang di sini. Jadi, nanti suaranya lebih, suara di luar tuh lebih, apa ya, lebih hilang lah. Nggak ngeganggu. Jadi, kita kayak ngomong gitu, lebih fokus ke suara kitanya. Jadi, itu udah input mic-nya? Sudah. Ini sudah input mic. Jadi, mau dibeliin mic yang ada kabelnya, mau yang mau pakai, apa namanya, wireless, oke banget nih. Berapa sih harganya, Kak? Untuk kamera ini, dibanderol dengan harga 12 jutaan. Oh. Jadi, kalau misalnya buat pemula yang pengen lari-lalu, ini aku saranin sih, untuk ke ZBS 10, untuk modak Sony-nya. Kalau mirrorless yang lain, ada nggak? Yang under 15 jutaan? Ada juga. Ini ada dari Canon. Oh. Dari Canon nanti ada EOS M200. Oke. EOS M200 ini ya, untuk body, sama ZBS 10 ya, masih gedean ZBS 10 ya. Oke. Tapi dari segi berat, kayaknya sih, lebih berat yang ini. Hmm. Terus untuk urusan layar sih, emang beda dari seri yang di ZBS 10. Oh, gini? Dia tidak bisa artikulat. Dia jadi langsung begini. Oh. Jadi, kita bisa untuk selfie, nge-vlog, berlega begini. Untuk fitur-fiturnya sendiri, Kak? Untuk fitur-fiturnya, dari kekurangannya dulu ya, kamera ini tidak dibekali dengan check audio. Jadi, nanti untuk perekaman ya, fitur mic-nya, langsung ditalem di dalam kameranya. Hmm. Terus untuk megapikselnya, dia di 24. Sudah full touchscreen. Oke. Touchscreen. Terus, untuk lensanya dia ada unlock, mode lock-nya. Jadi, ketika kita yang baru pegang kamera yang tidak tahu, lo tidak bisa memotret sih. Nah, kamer ini ada lock-nya. Oh, gitu. Jadi, kita buka dulu lock-nya, baru kita bisa untuk memotret. Oke. Untuk harganya sendiri berapa sih? Harga kamera ini, di-bundle di kisaran 8 jutaan. Oke. Lebih murah ya dari... Ya. Tapi untuk fiturnya kan, lebih better yang ini. Tapi kalau misalnya untuk pemula, mirrorless yang paling, better ya, di bawah ya. M200. Oke. Untuk yang lain ada nggak sih, Kak? Aku masih ingin tahu lagi nih yang... Ini ada 15 juta. Ada. Apa tuh? Kakaknya M200. Oh, berapa tuh? Ada M50 Mark II. Oke. Dia mungkin dari segi handling grip-nya lebih enak ya dipegang. Karena dia ada tonjolan yang disini. Nah, biar buat yang seneng bikin video, ini layarnya udah bisa artikulat. Yang M50. Oh. Oh, udah bisa di... Ya, udah bisa di artikulat. Terus, untuk format videonya, dia sudah bisa vertikal video. Jadi, kita nggak perlu ngubah lagi di editing. Tinggal mode-model ini aja, dia sudah bisa vertikal video. Terus, check audio juga sudah tersedia di kamera ini. Jadi, kakaknya mau nambah-nambah mic wireless atau yang kabel, sudah bisa banget. Terus, Taskin juga, untuk lensanya sebenarnya sama. Sama. Dia juga ada fitur unlock-nya nih. Ini unlock-nya ada. Terus, bedanya juga disini. Benar-benar beda banget ya? Beda. Karena disini kan dia langsung full layar. Disini kan dianya, ada V-Finder-nya. Jadi, ketika kakaknya mungkin diterik panas yang... Panas-panasnya terik banget lah. Ini bisa diandalkan. Jadi, ini langsung buat kita ke mata. Jadi, ketika panaskan, kadang kita lihat, wah, nggak lihat gambarnya kan. Langsung bisa gini. Bagaimana harganya berapa sih kalau yang itu? Untuk Canon M50 Mark II ini dibanderol di harga Rp 12 jutaan. Rp 12 jutaan? Ya, misalnya kalau misalnya punya budget lebih, untuk lompatan dari M200 ya ke M50. Ada lagi kayaknya? Ada nih. Apa? Ini tapi dari brand Panasonic. Oh, dari Panasonic. Panasonic ya? Ya, Panasonic. Mungkin buat teman-teman yang suka bikin video, ini aku rekomendasiin. Kenapa? Ini apa aja tuh? Banyak. Apa? Satu, kalau bikin video kan kadang orang, aku pengen bikin video yang unlimited recording. Nah, di Panasonic ini sudah bisa. Jadi, sehabis baterai, sehabis memory, dia oke. Terus, yang suka bikin video handheld, bikin video, ini sudah ada stabilizer-nya. Jadi, di bodinya sudah ada stabilizer-nya seperti ini. layar-nya sudah bisa hati kulit. Terus, check mic-nya sudah sedia juga. Jadi, dari sekian banyak kamera ini, tinggal sesuai kebutuhan aja sih. Mana mau yang dibeli, terus, mau merek apa, sudah ada. Jadi, ini under di 15 jutaan. Oke. Kalau aku mau coba-coba dulu, kira-kira aku nyoba di mana ya? Bisa kak. Kakaknya bisa datang ke store-nya gunang digital, di jalan Avandi nomor 6 sampai 8. Oke. Jadi, di situ, kita punya banyak demo. Mau dari Sony, mau dari Panasonic, dari Canon, dari Fujifilm. Kakak bisa coba. Nanti kalau sudah kakaknya oke, bisa langsung dibayar, dibeli. Oke, siap. Terima kasih, kita rekomendasinya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, kak. Sama-sama, kak.